Salah satu nama yang menyita perhatian dari daftar 29 pemain oleh Sintayong Timnas Indonesia, yakni dia Cahyadi Supriyadi. Siapa Cahyadi Supriyadi? Kini informasi yang bisa kami informasikan. Dipanggil Sintayong ikut TC Timnas Indonesia U23, siapa Cahyadi Supriyadi? Salah satu pemain yang kali ini mendapat panggilan dari Sintayong ke Timnas Indonesia U23 adalah Cahyadi Supriyadi. Pemain berusia 18 tahun itu menjadi salah satu tiga kipar yang dipanggil Sintayong ke Timnas U23. Selain Cahyadi Supriyadi, dua kipar lain yang dipanggil Sintayong adalah Muhammad Adi Satrio dan Muhammad Riyandi. Cahyadi Supriyadi merupakan anggota sku Timnas Persija Jakarta di kompetisi Liga 1 musim 2021-2022. Cahyadi menjadi kipar kelima yang ada di skuad Macan Kemayoran. Cahyadi Supriyadi yang lahir di Karawang pada 11 Februari 2003, sebelumnya bermain untuk tim muda Persija. Menurut data transfer market, kipar berpostur 179 cm itu memperkuat Persija U16 pada 2018-2020 dan Persija U18 pada 2020. Wujudkan mimpi ke Timnas. Dipanggil ke Timnas Indonesia U23 membuat Cahyadi Supriyadi dapat mewujudkan mimpinya. Salah satu cita-cita saya bermain bola bisa membela Timnas Indonesia. Kata Cahyadi seperti dikutip dari tribunews.com. Sebelum dipanggil ke Timnas U23, Cahyadi Supriyadi pernah mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U18 ke Turki pada November tahun lalu. Kala itu Cahyadi bergabung dengan Timnas Indonesia U18 bersama 5 pemain muda Persija lainnya yaitu Muhammad Usida Sudirman, Muhammad Ferrari, Rizki Sawal Ginting, Raka Cahyana Rizki, dan Arfriyanto Niko Saputro. Kini Cahyadi Supriyadi kembali mendapat panggilan pembela negara. Ia masuk dalam daftar 29 pemain yang disiapkan Sintai Yong untuk menghadapi Piala AFF U23 2022. Adapun Piala AFF U23 2022 bakal digelar di Kamboja pada 14 hingga 26 Februari mendata. Pada Piala AFF U23 2022, Indonesia menghuni grup B bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Piala AFF U23 2022, Indonesia menghuni grup B bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Terima kasih.